Halo teman-teman, kembali lagi di channel youtube catatan nasir Di catatan ke-27 ini, saya akan membagikan sebuah cerita tragedi yang pernah menggegarkan kota pemalang Tepatnya pada tahun 2013 silam, peristiwa itu tak lain, meledaknya sebuah petasan raksasa hingga sampai memakan korban jiwa Bagaimana kakronologinya? Mari kita ke videonya Sampai detik ini, yang namanya tradisi meledakan petasan tidak pernah hilang dari perayaan hari keagamaan dan perayaan besar lainnya Walaupun sudah banyak terjadi peristiwa mematikan akibat tradisi ini Namun sampai sekarang, masyarakat masih banyak yang tidak kapok alias tidak belajar dari kejadian yang sudah pernah terjadi Pagi itu, sekitar pukul 7 di bulan Agustus tahun 2013 silam, di desa Seminggir, kecamatan Randu Dongkau, pemalang Jawa Tengah Rupanya para warga di desa setempat memiliki tradisi yang cukup unik Sebab di setiap bulan Ramadan, mereka suka melakukan jalan pagi bersama Kegiatan ini sendiri dilaksanakan setelah mereka melakukan sholat subuh Mereka suka melakukan kegiatan ini sembari menikmati udara pagi Dan untuk mempererat tali silaturahni di antara warganya Dan tak hanya itu saja, rupanya dibalik tradisi yang unik itu Nyatanya terselip tradisi yang cukup berbahaya Sebab di akhir jalan pagi, kebanyakan warga sekitar gemar melakukan perang petasan Antar RT Bukan perang petasan secara langsung Melainkan mereka berlomba-lomba Untuk membuat petasan Untuk nantinya diledakan Dan diadu Siapa petasan yang paling nyaring suaranya Dan tradisi ini sendiri Biasa mereka lakukan Di akhir bulan puasa Dan biasanya sehari sebelum hari lebaran tiba Dan bukannya membiarkan Nyatanya para aparat kepolisian Sudah beberapa kali melakukan rahasia Ke beberapa rumah warga Yang diduga akan melakukan perang petasan Namun semua itu tidak berpengaruh terlalu banyak Sebab kebanyakan warga Biasanya telah mengetahui Jika mendekati lebaran Maka polisi akan melakukan rahasia Sehingga mereka akan menyembunyikan petasan tersebut Dan di pagi itu Sekitar pukul 7 Banyak warga desa Semingkir Berjalan berbondong-bondong ke Nambu Yaitu tempat biasa perang petasan diadakan Semua warga nampak antusias Dengan tradisi perang petasan ini Para aparat kepolisian yang ada pun Tidak bisa berbuat banyak Sebab mereka kalah jumlah Sehingga yang bisa mereka lakukan Hanya bisa mengamankan situasi Agar nantinya tradisi ini Bisa berjalan dengan semestinya Dan saat mereka mulai menyalakan petasan tersebut Kebanyakan para warga pun nampak bahagia Dengan pertunjukan ini Mereka berteriak Dan bertepuk tangan Saat sumbu petasan mulai meledak Situasi ini pun berjalan meriah Sampai sekiranya pukul 8 pagi Dan sempat mengeras sudah selesai Para warga pun perlahan-lahan meninggalkan lokasi Namun saat mereka ingin beranjak Tiba-tiba ada beberapa pemuda Yang datang dari semak-semak Dengan menggotong petasan raksasa Petasan yang tingginya hampir 1,5 meter itu pun Mereka letakkan di tanah lapang Dan sebelum meledakannya Mereka sempat berfoto ria di depan petasan Yang lebih mirip dengan bom itu Para warga pun kembali nampak antusias Mereka bertepuk tangan Dan tidak sabar Untuk mendengarkan kejahsyatan suara petasan Yang ada di depannya Para pemuda itu pun tidak ingin berlama-lama Dan perlahan-lahan menyalakan api Namun saat api baru menyala Tiba-tiba Ledakan besar pun langsung keluar dari petasan raksasa itu Saking kerasnya suara Sampai terdengar berpuluh-puluh meter jauhnya Para warga yang melihat pertunjukan itu pun langsung bersorak Namun setelah beberapa detik kemudian Sorakan itu berubah menjadi suara histeris Tak kalah mereka melihat Jika tubuh para pemuda itu bercejaran hancur Karena diduga tidak sempat menghindar Saat petasan mulai meledak Para penonton yang melihat kejadian itu pun langsung berlari Dan menyelamatkan para korban Yang tubuhnya tidak utuh lagi Tubuh mereka yang hancur pun langsung diangkat Dan diletakkan di mobil pickup Lalu mereka langsung dibawa ke rumah sakit Dan di saat itulah Euphoria menjadi malapetaka Lalu setelah kejadian ini Satu pemuda dipastikan tewas Dan dua lainnya mengalami luka yang cukup parah Dan mengalami cacat seumur hidup Dan menurut penuturan polisi sendiri Setelah mereka melakukan olah TKP Mereka menyimpulkan Bahwa tragedi ini Murni dari kelalaian para pemuda Yang telah membuat petasan itu Dan menurut sumber yang saya baca Diduga saat itu Ada dua kemungkinan Kenapa tragedi ini bisa terjadi Yang pertama Sumbu petasan terlalu pendek Sehingga para pemuda tersebut Tidak sempat berlari Untuk berjaga jarak Saat petasan mulai meledak Dan yang kedua Para pemuda tersebut tidak sadar Jika api telah menyala Karena saat itu Mereka menggunakan korek api gas Dan akibat kejadian ini Sejak saat itu Tradisi perang petasan ini Langsung dilarang Namun banyak yang berpendapat Jika tidak menutup kemungkinan Kalau tradisi berbahaya ini Akan kembali diadakan Di suatu masa nanti Itulah tragedi meledaknya Petasan pemalang di Jawa Tengah Semoga dengan adanya kejadian ini Bisa memberikan kita pelajaran Kalau menurut saya sendiri Semestinya tradisi yang jelas-jelas berbahaya Dan tidak ada nilai positifnya sama sekali Jangan lagi dilestarikan Apalagi diberi tempat Sudah semestinya dilarang keras Karena selain menimbulkan polisi Sampah kertas Juga bisa mengganggu kenyamanan orang lain Jangan pada baper Apalagi marah Ini hanya pendapat Mimin saja Ambil positifnya Dan buang negatifnya Dari tontonan ini Jangan lupa subscribe Dan komen Agar Mimin tambah bersemangat Untuk membuat konten Yang tentunya bermanfaat Dan menghibur Untuk kita semua Terima kasih Dan jangan lupa bahagia Terima kasih